Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ali Kitchen hari ini saya akan membuat kue semprit yang renyah banget enak, cara membuatnya pun sangat-sangat mudah dan simple sekali ikuti terus cara membuatnya ya sebagai berikut cara membuatnya sebagai berikut siapkan mangkok masukkan 3 sendok makan margarin atau butter 150 gram gula halus kemudian kita aduk seperti ini ini gula halus dan margarinnya sudah agak tercampur kemudian kita tambahkan sedikit vanili lalu kita mixer hingga putih berjejak ini sudah berwarna putih kemudian kita masukkan 200 gram terigu kita masukkan sedikit demi sedikit ya seperti ini lalu kita aduk sebentar kita mixer lagi ini semua bahan sudah tercampur kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur lalu kita aduk dengan menggunakan sepatula saja hingga tercampur rata ini adonannya sudah jadi kita sisikan dulu kemudian kita olesi loyang dengan menggunakan margarin hingga rata seperti ini masukkan split ke dalam plastik segitiga seperti ini kemudian kita potong ujungnya ini sudah jadi kemudian untuk adonannya juga kita masukkan dalam piping bag atau plastik segitiga lalu kita potong juga ujungnya masukkan kembali ke dalam plastik segitiga yang sudah ada splitnya seperti ini kita cetak adonan seperti ini dan lakukan hingga selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tambahkan butiran coklat diatasnya seperti ini lakukan hingga selesai selamat menikmati masih sisa adonannya kemudian kita cetak seperti ini lalu kita tambahin juga putiran coklat ya diatasnya seperti ini ini sudah selesai kita tambahkan putiran coklat kemudian kita hias dengan menggunakan ujung fluid seperti ini nah cantik bukan hasilnya lakukan hingga selesai setelah adonan semua selesai dicetak yang untuk adonan semperit dan ini kemudian kita panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit nah ini sudah mateng cantik bukan dan renyah sekali bentuk kedua juga sudah selesai dipanggang seperti ini dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati